Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Supervisi Penanganan Kasus Tersangka Joko Chandra yang ditangani Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Penerbitan itu menyusul usai pertemuan dengan Menko Polhukam yang membahas pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Supervisi Penanganan Perkara Joko Chandra. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Kami harus ketahui, nah bagaimana itu tadi kami sudah sampaikan Pak Bintana sudah memerintahkan untuk menemukan Surat Perintah Supervisi. Kita akan mengundang Pak Pak Tengah Hukum bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan dengan berkara perusahaan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan membahas pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi bersama empat lembaga yakni Kejagung, Polri, Kemenkumham, dan KPK di kantornya pada 2 September lalu. Menko Polhukam menyatakan KPK bisa mengambil alih tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung dan Polri untuk supervisi sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Khusus untuk kasus Joko Candra ini, Kabar Eskrim, Polri, sudah memberi contoh langkah yang dilakukan yaitu dalam bentuk pelibatan di dalam ekspos atau gelar perkara di Polri. Nah di Kejagsian Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka untuk dalam rangka supervisi itu bisa KPK bisa diundang untuk hadir menilai di dalam sebuah ekspos perkara yang sedang ditangani. Nah di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambil alih karena nanti KPK sendiri bisa ikut di situ. Syarat-syarat pengambil alian KPK terhadap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung ataupun Polri mulai dari adanya laporan masyarakat yang tidak dilanjuti, adanya tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut. Sementara untuk kasus Joko Candra, Baris Krim telah melimpahkan berkas perkara kasus surat jalan palsu ke Kejagsian Agung. Selain Joko Candra, berkas perkara Brigjen Paul Prasetyo Utomo dan Anita Kolopaking juga akan dilimpahkan. Di sisi lain, Kejagung juga terus mengembangkan kasus gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan menetapkan tersangka baru yakni mantan politisi Nasdem Andi Irfan Jaya hingga Ipar Joko Candra yang menjadi perantara suap namun dikabarkan meninggal karena COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.